bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah momen bahagia pada sore hari ini kami bisa bersilaturahim bersama seorang master bible dari jakarta siapa lagi kalau bukan tuan guru kodonditan assalamualaikum nah ini kayaknya beliau saya gak tau beliau ini kayaknya selalu menggunakan motor Ducati gak itu gak ojek itu Ducati pasti jaketnya, jaket Ducati dan seterusnya kenapa itu? ya emang jiwa biker aja kali jiwa ojek bedalah iyalah beda, apa jiwa anak motor gitu lah satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang ya menemani kita sambil jalan disini yakni sebutkan satu hal kalau saudara kita kristiani membaca ayat itu atau mengetahui tentang pengetahuan itu tentang bible dia akan pasti masuk islam apa itu? gini ya ini kan perspektifnya beda ya tapi kalau secara umum sebenarnya secara akal sehat dan anggap aja tanpa doktrin gitu ya di Yohanes 17 ayat 3 itu kan dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal artinya hidup yang kekal apa? akhirat dunia akhirat dunia akhirat kan mengenal engkau engkau tuh bapak sebagai satu-satunya Allah yang benar kalau satu-satunya berarti ada duanya gak? gak ada ada tiganya gak? gak ada satu-satunya the only true God gitu ya itu bahasa Inggrisnya jadi satu-satunya Allah yang benar kalau satu-satunya Allah yang benar itu bapak berarti Yesus itu Allah juga bukan? bukan pasti bukan ya kan satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang kau putus berarti Yesus putusan Bapak Tuhan gitu kan satu-satunya Yesus yang kau utus itu kan harusnya juga sama tauhidnya dengan kita gitu itu tapi kalau dilihat dari kacamata yang netral yang tanpa doktrin itu yang harusnya di pegang gitu itu satu mau satu lagi gak? mau satu lagi boleh satu lagi satu lagi di Markus 12.29 Yesus Yesus ditanya kan sama petinggi-petinggi imam Yahudi kan apa hukum yang terutama kan kan Yesus hanya mengulang mengulang perkataan Nabi Musa Syama Israel kan Adonai Luhan Adonai Eha itu juga sama kan hampir sama dengan yang Yohanes 17.3 bahwa Tuhan gitu Tuhan kita tuh Esa Esa itu artinya satu-satunya gak ada duanya gak ada tiganya gak ada empatnya dan seterusnya gitu itu sebenarnya oke kepada saudara-saudara kita kaum muslimin juga dan juga saudara kami dari Kristian dan Katolik coba buka di Bible boleh yang secara fisik atau yang googling juga bisa ketik Yohanes spasi 17 spasi 3 yang pertama yang kedua adalah Markus spasi 12 spasi 29 maka akan ditemui kesimpulan sebenarnya ajarannya Yesus di dalam Bible juga tahu itu oke baik terima kasih dan zukumul kathirah barakallah semoga bermanfaat Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih